Hi guys selamat datang kembali di channel YouTube gue gue bakalan share gimana caranya lepas lepas diper dalam tiga hari karena cara ini yang gue terapin ke keiden dan it works jadi sekarang kayaknya nggak pakai diaper jadi gue lakuin ini tuh dua minggu sebelum ke dalam tahun yang kedua tahun jadi disini di Spanyol ini direkomendasikan sih umur dua tahun untuk mulai apa namanya proses lepas dipernya itu guys dan yang paling penting juga eh prosesnya ini dilakukan saat musim panas saat summer maka dari itu untungnya keiden ulang tahun akan bulan Mei jadi dimana disini itu suhunya udah mulai bagus udah mulai panas enggak sedingin bulan Januari Februari Maret so dua minggu sebelum kemudian ulang tahun yang kedua gue mulai proses lepas diaper nah disini gue bakalan kasih tips dan cara-cara yang apa ya yang efektif sih menurut gue yang gue terapin ke keiden jadi dua hal yang akan lo butuhin yaitu ini guys di Spanyol ini namanya reduktor di Indonesia gue enggak tahu namanya apa nama dari reduktor WC jadi pakai WC biasa terus kita taruh ini jadi ini tuh ukurannya pas banget sama pantat anak kita yang umurnya 22 tahun tiga tahun gitu jadi ini ukurannya emang udah di sesuaiin sama ukuran mereka untuk anak kecil dan ini gua pakai mereka di baby jar karena gue sukanya disini tuh dia nggak ada ininya nih ada apa namanya bisa mengecilin bisa membesarin namanya kan eh apa namanya ukuran WC itu kan beda-beda ya guys setiap merek setiap brand makanya disini kalau kita ukurannya agak besar kita tinggal besarin atau ukuran lebih kecil jadi kita kecilin jadi itu aman bener-bener nggak goyang guys kalau misalnya kita taruh di WC nya itu dia nggak goyang kemana-mana jadi aman dan gue suka banget sama sama ini guys dan praktis bisa dibawa kemana-mana bisa digantung juga nih ada tempat buat gantungnya di kamar mandi yang kedua yang yang bakalan lo butuhin adalah this one this party ini kalau di Spanyol namanya orinal kalau bahasa Indonesia nya apa yang Hai mp spot I think yes this spot you will jadi ini untuk stand by selalu di kamar mandi dan ini biasanya gue taruh di dapur atau di ruang dimana anak lu sering main guys sering berada jadi di ruang tamu atau di ruang mainan dia gitu dan ini apa namanya praktis juga untuk dibawa-bawa kemana-mana gampang banget makanya kayak gini doang nah jadi itu ini ukurannya pas banget untuk pantat anak lu guys nah jadi kita tinggal kita pencenging tinggal kita puter jadi nggak goyang sama sekali anak kita aman nah tuh dia bener-bener kencang nah tips yang pertama itu guys pastikan kalau dalam tiga hari ini lu nggak punya planning kemana-mana lu di rumah aja seharian pokoknya enggak kemana-mana karena dalam tiga hari ini itu proses yang sangat penting untuk anak lu terbiasa enggak pakai diaper seharian karena kalau lu pergi nanti dia ngompol mana-mana karena dalam tiga hari yang pertama ini dia bakalan masih sering ngompol abis itu tips kedua yaitu jangan pakein apa-apa anak lu dari pinggang ke bawah jadi nggak pakai celana nggak pakai kancut atau apapun itu itu akan sangat membantu mempercepat proses lepas diaper yang gue lakuin pengalaman gue seperti itu kekiden kalau pakai celana itu dia bakalan ngompol lagi ngompol lagi ngompol lagi karena dia tuh kayak apa ya mungkin dia merasa kayak kayak diaper aja gitu bisa pipis di celana bisa pipis disitu gitu loh so jangan dipakaiin apa-apa maka dari itu penting banget dalam tiga hari ini lu jangan kemana-mana di rumah aja dan harus konsisten guys jadi jangan lu pergi abis itu pakai diaper lepas lagi pasang lagi itu bakalan bikin anak lu bingung dan makan makan memperpanjang proses untuk lepas diaper dalam tiga hari ini juga lu harus nganterin anak lu ajak anak lu untuk duduk di pispot ini setiap satu jam sekali atau di reduktor WC ini kita panggilnya reduktor aja ya guys karena aku nggak tahu bahasa Indonesia nyapa di dalam tiga hari ini dia bakalan protes dia bakalan nggak mau nonono nggak suka jadi kita harus cari ide gimana caranya anak kita supaya bisa enjoy disitu mungkin liatin video yang bisa mengedukasi atau bacain buku atau dengan mainan favorit dia nah jadi untuk itu untuk pipisnya sendiri guys kalau untuk e-e-nya untuk kakak kalau kalau Spanyol gue di prefer bilang kakak sih kayaknya enggak tahu deh nggak begitu enggak begitu vulgar gitu oke kalau untuk kakak sendiri itu dia prosesnya lebih cepet ya guys dibandingkan pipis kalau dia udah hasil udah melakukan kakak atau e-e di WC di WC pakai ini ya atau disini itu dia untuk yang kedua kalinya udah bakalan e-e-nya disini guys di WC atau di pispot ini untuk e-e itu dalam sekali dua kali e-e itu udah bakalan disitu terus kalau pipis itu lebih susah harus banyak sabar karena kan namanya anak kecil di hari tiga di tiga hari pertama ini dia nggak bakal dia belum bisa ngontrol pipisnya guys belum bisa tahan kayak tentu tahan dulu misalnya gitu kan sampai ke WC itu belum bisa guys jadi kita harus banyak sabar anak jangan dimarahin kita harus bilangin kalau pipis itu harus di WC nah atau disini nah gitu di pispot dan jangan dibeli guys itu adalah hal yang paling penting juga kayak dan i-pipis i kenapa pipis itu i jangan digituin karena itu apa ya pipis itu adalah hal yang sangat wajar di dunia di hidup ini gak esok Kenapa sih harus di i-in gitu loh nggak usah kita ajarin sejak dini jangan kita tanamkan di diri anak kita sifat membuli itu sih yang paling gue terapin di dididikan yang gue pingin terapin ke keiden adalah jangan apa namanya jangan meremehkan jangan membuli ikeden kakak ikeden berak ikeden jorok i know it something normal untuk children untuk anak kecil untuk untuk anak bayi untuk seumuran mereka dan apalagi untuk ee dan pipis itu sesuatu yang apa ya yang human yang semua orang lakuin gitu kenapa harus i kenapa harus jorok gitu kan jadi itu sih yang gue terapin ke keiden dan di hari seterusnya hari keempat kita memang masih harus mengantarkan menyuruh mengajak anak kita duduk di dalipi spot atau di WC tapi dia udah sangat jauh sangat jauh berkurang bahkan nggak ngompol sama sekali guys so disini adalah yang sangat dibutuhkan kesabaran orang tuanya dan ketelatenan maksudnya apa ya kedisiplinan jadi setiap jam itu kita harus dulu sini jangan ditanya karena kalau ditanya dia nggak bakalan mau bilang nggak mau pipis-pipis ayo keden waktunya duduk disini gitu guys kalau gue bilangnya kalau misalnya dia didudukin udah 10-15 menit dia nggak keluar apa-apa nggak pipis nggak ee bilangin kalau mau pipis disini anak gitu guys biasanya yang gue terapkan ke keiden ada tiga hari pertama ini guys anak kita masih pakai diaper hanya untuk tidur aja udah kalau udah lewat di hari ketiga ini udah hari keempat baru kita ajak dia main keluar mungkin jangan lama-lama dulu satu jam dan jangan lupa ajak anak kita untuk duduk di toilet dulu atau di pispot sebelum keluar ayo ayo nak kita duduk di di pispot dulu kita mau keluar biasanya dia pipis ya udah nanti jalan-jalan satu jam terus pulang habis itu dudukin lagi di pispotnya ini atau di WC oke guys dan begitu juga untuk tidur sebelum tidur jangan lupa anak kita harus mengajak anak kita duduk disini jadi dia nanti nggak ngompol diapernya itu pasti dur bakalan kering bener-bener kering nah di hari keempat ini adalah waktunya untuk lepas diaper 100% tidur malam nggak pakai diaper sama sekali pokoknya nggak pakai diaper karena kita yang penting orangtuanya harus ingat kalau sebelum tidur itu bener-bener harus duduk dulu di WC 10-15 menit pipis habis itu baru kita ajak teridur anak kita pagi-pagi juga gitu pas dia bangun langsung kita dudukin lagi di di pispot atau di WC untuk dia pipis jadi kayak kalau kayak gitu guys kalau semua prosesnya dilakukan dengan benar satu jam sekali hari kita ajak anak kita untuk duduk di pispot atau di WC sebelum keluar sebelum main keluar kita dudukin lagi disitu setelah sampai rumah kita dudukin lagi untuk pipis habis itu sebelum tidur kita dudukin lagi untuk pipis bawa-bawa ini guys kalau misalnya lu mau mau keluar mau jalan-jalan namun nanti di toilet umum gitu loh biar anak lu itu bisa membantu anak lu dan jangan lupa selalu siapin celana ganti baju ganti pos kaki ganti sepatu ganti gitu loh guys supaya lu tetap aman jangan sampai nanti anak lu nggak punya baju Oh ternyata pipis ngompol gitu tapi biasanya sih enggak ini to trust our children nah sekian tips dan saran yang yang bisa gue kasih menurut apa yang udah gue lakuin lah terapin ke Keden ke Keden dan sekarang udah nggak pakai diaper udah nggak ngomong nggak ngomong kalau malam juga sih besi teman-teman adios see you on my video thank you for watching guys Que cantamos quieren cantar a ver mamá cantar ovejita negra tienes lana hoy baba black sheep have you any wall Yes sir, yes sir, three bags full One for the master, one for the band And one for the little boy who lives down the lane Bien ¿Qué más? ¿Vamos a cantar más? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad La bocina del autobús hace bip, 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 bip La bocina del autobús hace bip, 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 por toda la ciudad El bebé en el autobús llora El bebé en el autobús llora El bebé en el autobús llora ¡Vaááááááááááááááááááááááááááváááááá El porqué Tehúúúúúúúú… El peujóúúúúúúúúúúúúúúúú един pis拜 udah ada mas, abri ada mas waw, kesel show kesel audio ini di sisi segayung bos ini dah, kancut kaden karena kaden kan udah ga pake diaper jadi kaden kita beliin kancut soalnya dalem see waw, tak gusta? waw waw